Intro Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama saya Pondazari Risak dalam program Jurobicara Indonesia kembali menjadi partner country untuk ketiga kalinya pada Ajang Pameran Dagang Industri Internasional Hannover Misei 2023. Ajang bergengsi ini akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 April 2023 dengan opening seremoni pada 16 April 2023. Sebagai negara ASEAN pertama yang menjadi partner country di Hannover Misei 2023, Indonesia akan menghadiri lebih dari 150 organisasi peserta pameran, mulai dari perusahaan industri besar, usaha kecil dan menengah, dan perusahaan rintisan hingga kawasan industri, asosiasi industri, serta kementerian dan lembaga pemerintah. Selama 8 tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketekunan dan dedikasi. Bangsa Indonesia berjuang untuk maju dan sejahtera, serta telah menghubungkan seluruh Nusantara sebagai lantasan masyarakat maju. Itulah mengapa sangat penting bagi Indonesia untuk mempromosikan merek nasionalnya, menarik investor, dan memperluas ekspornya. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 menampilkan kemampuan manufaktur negara, kawasan industri ramah lingkungan, dan infrastruktur digital. Hadir di Hanover Mese, Indonesia berkomitmen dengan pembangunan berkelanjutan, menyelengaraskan diri dengan alam, memanfaatkan kekayaan dan meningkatkan nilai sumber daya alam, Indonesia memperkuat struktur industri-nya dan membuka cakra wala baru bagi sektor manufaktur. Pemirsa Pameran Industri Terbesar Dunia atau Hanover Mese tahun ini dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 21 April 2023 di Hanover, Jerman. Kali ini Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai partner country pada event Hanover Mese. Dan tentunya ini menjadi kesempatan besar juga bagi Indonesia untuk memperkenalkan teknologi industri milik Indonesia kepada dunia. Dan pemirsa untuk membahasnya lebih jauh mengenai event Hanover Mese ini, kita akan berdialog bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komifor Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong yang saat ini juga berada langsung di Hanover, Jerman. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen ini kita membahas mengenai pelaksanaan event Hanover Mese. Dan Pak Dirjen sekarang mengikuti kegiatan tersebut langsung di Hanover, Jerman. Pertama, Pak Dirjen kita ingin memperkenalkan dulu kepada masyarakat Indonesia, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan partner country pada event Hanover Mese ini? Dan apa saja nih Pak Dirjen keuntungannya bagi Indonesia sebagai keikut sertaan tersebut? Ya, jadi Hanover Mese ini, 2023 ini, dan Hanover Mese secara umum ya adalah sebuah pameran industri, pameran teknologi industri yang diselenggarakan oleh Jerman. Dan setiap penyelenggaraan, setiap tahun, Jerman mengundang ya atau mengajak satu negara untuk menjadi partner, menjadi official partner country. Dan tahun ini Jerman mengundang, mengajak, meminta Indonesia untuk menjadi partner country ya. Dan ini sudah ketiga kali. Sudah ketiga kali Indonesia menjadi negara mitra dalam penyelenggaran Hanover Mese. Dan sebagai negara mitra, maka Indonesia punya keleluasaan lebih besar ketimbang negara-negara yang bukan menjadi partner. Jadi keleluasannya misalnya, kepala negara akan membuka bersama-sama dengan kepala negara Jerman atau kanslir, itu salah satunya. Kemudian juga kita mendapatkan ruang pameran yang luas begitu. Dan kita bisa mengikut sertakan industri-industri dalam negeri untuk menunjukkan kemajuan ya industri maupun teknologinya. Jadi itu yang dimaksud dengan negara partner ya atau negara mitra dalam Hanover Mese. Baik, untuk keuntungannya bagi Indonesia ini apalagi Pak Selain untuk memperkenalkan teknologi industri kepada dunia Pak Dirjen? Ya, jadi selain menunjukkan kemajuan industri kita, kemajuan teknologi industri kita, kita tentu saja bisa mendatangkan, mengundang investor luar negeri, investor Jerman, investor Eropa. Jadi ini pameran Hanover Mese ini terbesar di Eropa. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat Eropa, bukan hanya Jerman yang menghadiri acara ini begitu. Nah, sehingga kita bisa mendatangkan investasi, ya investasi ke Indonesia. Kita bisa mengajak perusahaan-perusahaan Jerman maupun Eropa dan negara-negara lain untuk bekerjasama. Ya, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia begitu. Dan dalam penyelenggaraan Hanover Mese 2023 ini, ya menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Air Langga Hartarto, sudah ada investasi ya sebesar kurang lebih, ya kurang lebih 30 triliun. Dan jumlah ini akan bertambah bersamaan dengan masih berlangsungnya Hanover Mese ini dari 17 sampai 21 April. Kemarin sudah ditandatangani 19 kesepakatan kerjasama atau MOU, 16 diantaranya B2B, jadi bisnis to bisnis, dan 3 diantaranya G2B, jadi government to bisnis. Intinya adalah keuntungan ataupun manfaat yang bisa kita petik dari Hanover Mese yang konkret adalah hadirnya investasi asing di Indonesia. Dan kalau investasi asing ini masuk ke Indonesia, mereka ini kan membuat perusahaan, membuat pabrik, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Dan penyerapan tenaga kerja ini dirasakan langsung oleh masyarakat, pastinya. Selain itu juga penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan daya beli. Apalagi Indonesia, pertumbuhan ekonominya ini kan ditopang oleh konsumsi. Jadi dengan tersedianya banyak lapangan pekerjaan, maka orang-orang yang nanti terserap di dalam investasi atau lapangan pekerjaan itu, ini akan mempunyai penghasilan, dan penghasilan itu tentu akan meningkatkan daya beli. Daya beli artinya mereka bisa mengkonsumsi, dan konsumsi ini menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi efek domino dari keikut sertaan Indonesia, apalagi sebagai partner country, itu sangat besar, bersifat jangka panjang, dan konkret buat masyarakat Indonesia. Baik, itu adalah manfaat Indonesia sebagai partner country pada pelaksanaan Hanover Meseh 2023 yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Kita akan bahas lebih jauh Pak Dirjen, kira-kira dari Indonesia ini akan menampilkan apa saja, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Juru Bicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.